jadi kenapa anggur disini berbuah lebat disaat anggur ini berbuah dan sudah besar itu memerlukan suhu di bawah 30 antara 25 sampai 28 jadi suhunya kalau lebih sepanjang hari suhunya panas di atas 30 anggur itu tidak akan bisa berbuah teman-teman bahkan berbuah pun mungkin buahnya jarang-jarang halo teman-teman selamat datang di vlog saya di video kali ini saya berada di perkebunan anggur jenis atau varietes sweet boy ini adalah sweet boy dan satu pohon ini seperti yang teman-teman lihat ini satu pohon lihat yang sebelah kanan ini dahan yang sebelah kanan dan ini yang disebelah kiri jadi maksudnya disebelah kiri saya jadi ini buahnya banyak sekali ini di saat panen nanti ini diperkirakan bisa menghasilkan buah seberat 40 kilo ya atau 4 box dimana satu boxnya itu seberat 10 kilo jadi satu pohon ini menghasilkan 40 kilo lihat teman-teman ini nah ini lihat teman-teman buah sweet globe ini ya ini berbeda dengan jenis anggur lainnya dimana perbedaannya itu terletak pada daging buahnya ya memang semua anggur rasanya memang manis tapi perbedaan yang ini yang satu ini jenis sweet globe ini rasanya manis dan renyah perbedaannya hanya pada tertak renyahnya saja gitu jadi anggur yang lain kadang dagingnya lembut tapi kalau ini renyah betul-betul renyah saya coba tapi begini ya pada saat video ini saya buat pada saat video ini saya buat ini masih di bulan Januari tepatnya di pertengahan Januari sorry di akhir Januari ya oke saat ini akhir Januari jadi buah ini sweet globe ini bisa dipanen pada saat akhir atau pertengahan ya paling cepat pertengahan Februari itu baru bisa dipanen baru rasanya semuanya manis kalau ini masih rasanya agak masam-masam seperti itu belum layak dipanen di Australia ini anggur itu mempunyai kadar gula anggur itu mempunyai standar standar kadar gula ya artinya standar berapa persen kadar gulanya yang boleh dipanen oke jadi ini ditentukan sebesar 16 persen 16 persen ke atas artinya minimum 16 persen itu kadar gulanya baru bisa dipanen jadi 16 persen ke bawah itu belum bisa dipanen saya rasa ini masih angka 10 mungkin ya 10 persen jadi belum layak untuk dipanen gitu jadi kalau sudah 16 ke atas nah itu baru saatnya untuk dipanen nah coba lihat teman-teman ini bawahnya lihat banyak sekali nah ini satu roh teman-teman ya satu roh dari ujung sana ya sampai ujung situ ya ini jumlah pohonnya satu roh ini sekitar 120 pohon nah ini buahnya ini banyak sekali coba besar-besar ya ini nyaris tidak ada milibug ya saya sudah jelaskan di video-video saya sebelumnya itu salah satu penyakit dari anggur ini adalah milibug atau di bahasa indonesianya itu kutu putih ya itu sejenis serangga yang berwarna putih biasanya dia bergerombol begitu nah dia biasanya mengisap apa namanya nektar dari buah ini tapi untuk tahun ini kebetulan tidak ada kutu putih atau milibah gitu nah lihat teman-teman ini buahnya banyak sekali ya saya rasa ini tahun ini tahun yang lumayan banyak ya pohon ini menghasilkan buah nah ini teman-teman ini pohon ini ini yang ketiga kalinya berbuah artinya pohon ini usianya tiga tahun oke ini usia pohon ini sekitar tiga tahun jadi ini sudah buahnya yang ketiga ketiga kali ya ketiga kali kami panen yang tahun ini yang ketiga begitu tahun pertama di saat dia mulai berbuah memang buahnya sedikit tapi di tahun kedua sudah mulai banyak dan tahun ketiga seperti tahun saat ini di tahun ini buahnya lumayan banyak ya bukan lumayan lagi ya ini memang banyak sekali ya lihat teman-teman ini kalau kalian ingin menghasilkan tanaman anggur kalian ya yang kalian tanam di perkebunan kalian kalau ingin menghasilkan buah seperti ini tonton terus video dari saya ya tonton di like ya di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya agar kalian mendapatkan inspirasi dari apa dari konten-konten saya seperti itu karena saya selalu membuat konten-konten yang membuat penonton menjadi memiliki inspirasi ya supaya kalian yang bercocok tanam tanaman anggur di negara manapun kalian berada mendapatkan apa namanya manfaat mendapatkan inspirasi ya dari perkebunan anggur yang ada di Australia ini khususnya perkebunan anggur yang saya review di video-video saya nah ini teman-teman nah kalau kalian ingin bertanya seputar anggur silakan di apa namanya silakan bertanya di kolom komentar oke kalau bisa saya jawab akan saya jawab tapi kalau belum bisa saya jawab akan saya akan carikan infonya kemungkinan saya akan jawab di video-video yang lain nah lihat teman-teman dari sini sudah kelihatan buahnya banyak sekali ini ini memang ya karena buahnya hijau jadi agak apa namanya tersembunyi ya dari daunnya ini gitu kalau dia merah baru kelihatan sekali nah sekarang saya akan pindah ke row yang lain sama juga ini juga buahnya banyak sekali seperti yang saya jelaskan tadi sweet globe ini panennya di bulan pertengahan atau akhir februari ya oke jadi setiap jenis atau parietes anggur berbeda maksudnya setiap atau jenis setiap parietes anggur panennya berbeda-beda oke tidak semua jenis anggur bisa panen di bulan yang bersamaan seperti itu saya tidak tahu di tempat kalian anggur jenis apa oke kalau kalian punya apa namanya atau menanam anggur jenis ini ya kalian bisa tulis di kolom komentar jenis anggur apa di negara kalian oke supaya kami tahu karena setiap negara ini mungkin namanya berbeda-beda tapi anggurnya sama seperti itu nah ini sistem irigasinya seperti ini teman-teman ya ada dua sistem irigasi satu irigasi pakai selang atau pipe ini ini irigasi tetes dan irigasi apa namanya menyiram dengan sistem sprinkle yang ini yang ini sistem sprinkle begitu nanti pada saat penyiraman banyak juga kolom-kolom sorry banyak juga komen dari teman-teman bagaimana cara menyiram tanaman anggur yang ada di Australia atau sistem irigasnya seperti apa nanti akan saya buatkan video bagaimana menyiram anggur yang begitu luas ya di perkebunan ini bagaimana cara menyiramnya seperti apa supaya kalian tahu videonya supaya kalian bisa lihat videonya dan supaya kalian mendapatkan inspirasi dari video ini dan kalian bisa terapkan atau kalian bisa ikuti polanya caranya di negara kalian dimana kalian menanam anggur di kolom komen saya banyak menerima pertanyaan sekarang saya akan jawab salah satu pertanyaannya bukan salah satu lagi ya banyak sekali pertanyaannya bagaimana saya bisa mendapatkan bibitnya begitu kebetulan di tempat saya ini tidak ada yang menjual bibit ya teman-teman tidak ada menjual bibit dan di tempat ini pun di farm ini pun bibit itu mereka beli di tempat lain karena ada jenis karena ada perusahaan yang memang menjual khusus bibit lain kali saya akan saya akan bagikan informasinya akan share informasinya dimana bisa mendapatkan bibit saya rasa karena ini beda negara jadi bibit itu kalau kita kirim contohnya ke negara kalian tentunya harus mengikuti prosedur yang tentunya tidak mudah prosedur itu dan ada juga batas-batas berapa yang boleh dikirim seperti itu tidak mungkin kirim hanya 1, 2, 3 nanti lebih besar biayanya daripada apa yang kita kirim nah teman-teman sekalian saya akan jelaskan ini ada saya barusan mendapatkan info dari khususnya anggur di tahun ini ini ada salah satu penyakit anggur yang baru penyakitnya mungkin sudah lama tapi baru ditemukan di PAM ini mungkin di PAM lain juga sama saya tidak tahu karena di PAM ini saya review jadi saya akan jelaskan disini nah ini ini penyakit ini ini belum di identifikasi jadi PAMR pun belum tahu ini penyakit apa namanya nah ini baru ini saya lihat saya pun lihat ini baru penyakit penyakit seperti ini biasanya yang mengumumkan penyakit itu biasanya karena banyak curah hujan jadi dia busuk seperti itu milibag dan atau dia apa namanya ada mak begitu karena gesekan daripada daun ya karena saat itu angin angin terlalu kencang begitu ya ada gesekan dari dahan atau daun jadi buah ini menjadi bread seperti itu ya tapi untuk jenis anggur bukan bukan jenis anggur tapi untuk penyakit yang satu ini nah ini saya pun baru pertama kali melihat penyakit ini ini lihat teman-teman ya kalau di kamera mungkin gak jelas nah ini saya akan di tempat terang nah ini ini mungkin kalian mengira ini adalah bekas lebu ya debu terus kena tetesan air jadi seperti ini ini bukan oke kalau ini memang debu kita gosok hilang kan nah ini gak hilang ini gak hilang coba lihat teman-teman ini gak hilang sama sekali gak hilang ini bukan debu awalnya pun saya mengira ini debu tapi ini bukan debu ini semacam jenis mungkin jamur atau bagaimana saya kurang pasti sebab farmernya pun dia belum belum tahu ya jenis penyakit apa ini belum di identifikasi seperti itu belum diketahui jadi dia akan masih mencari ini penyakit apa jadi penyakit anggur itu banyak teman-teman ya jadi anggur itu tidak memelihara anggur itu tidak semudah yang kita pikirkan ya jadi banyak sekali penyakitnya dan kita harus mengetahui supaya kita bisa mencarikan apa namanya obatnya gitu jadi supaya tidak terus seperti ini kan ini merugikan para petani juga nah ini lihat ada beberapa teman-teman nah itu kan nah ini pada saat panen nanti kita tidak bisa menjual yang seperti ini ya jadi ini harus di trim atau diselek ya disortir begitu pakai gunting dipotong-potong ya jadi itu dibuang nah walaupun tidak tidak banyak ya ada beberapa saja yang yang memiliki penyakit seperti itu nah kalau yang ini oke ini mulus jadi tidak ada penyakit yang seperti tadi itu saya gak tahu namanya karena pemiliknya pun pamernya pun gak tahu penyakit apa nah ini teman-teman lihat ini lihat teman-teman ya sepintas mungkin anggur ini terlihat seperti anggur apa sain sain maskat sain maskat apa sain muskat saya gak tahu sepintas seperti itu ya ini bentuknya gitu tapi kalau sain maskat itu lebih rapat kayaknya saya lihat itu tapi ini agak rengang-rengang seperti itu jadi sedikit berbeda ya tapi dari segi bentuk mirip seperti sain maskat tadi nah ini lihat nah ini nah ini mulus sekali tidak ada tidak ada yang seperti yang tadi jelaskan itu penyakit seperti itu jadi mulus jadi penyakit yang tadi saya jelaskan itu tidak semua ada beberapa saja contoh seperti ini nah ini ini seperti debu tapi bukan oke saya akan pindah lagi di ru yang lain nah ini teman-teman lihat nah ini buahnya sampai di crownnya ini ini namanya crown ya ini batang anggur ini apa namanya batang primernya nah ini disini crown oke disini anggurnya ini pun buahnya sampai di crown karena saking banyaknya berbuah nah untuk pertanyaan dari teman-teman yang lain yang ada menanyakan bagaimana obat-obatnya itu nah saya sampai sekarang saya belum tahu saya belum menanyakan obat-obat apa yang dipakai supaya subur seperti ini tapi yang saya tahu ya selain obat yang saya tahu yang menyebabkan anggur ini bisa berbuah lebat ya salah satu adalah cuaca ya karena disini di Australia ini sama seperti di negara-negara Eropa lainnya tapi disini tidak bersalju ya tidak bersalju di saat musim dingin tapi hanya apa namanya dia dingin tapi tidak bersalju tidak turun salju dia cuma beku saja ada embun-embun itu beku menjadi es seperti itu tapi tidak turun salju jadi cuma prozen saja nah jadi agar tumbuhan anggur ini tanaman anggur ini tumbuh dengan subur ya dan berbuah lebat selain faktor nutrisi dari yang kita berikan salah satu faktor yang lain juga sangat penting misalnya faktor kelembaban temperatur udara itu sangat penting sekali teman-teman jadi kalau seperti contoh di negara Asia ya contoh negara Asia Tenggara seperti katakanlah ini salah satu Indonesia nah ini mungkin tidak buahnya tidak selebat ini mungkin ya saya tidak tahu juga sebab saya baca di kolom komentar sebanyak teman-teman yang menanyakan buah anggurnya tidak lebat seperti ini jadi kenapa anggur disini apa namanya berbuah lebat di saat anggur ini berbuah dan sudah besar ya itu memerlukan suhu di bawah 30 ya antara 25 sampai 28 jadi suhunya kalau lebih sepanjang 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 hari suhunya panas di atas 30 anggur itu tidak akan bisa berbuah teman-teman bahkan berbuah pun mungkin buahnya jarang-jarang bahkan kalau berbuah pun second crop macam begini nah ini second crop namanya nah buahnya seperti ini kalau kalian punya tanaman anggur yang buahnya hanya kecil-kecil begini ini namanya second crop jadi disini dibuang tidak boleh dijual oke ini tidak boleh dipanen seperti itu nah mungkin salah satunya itu kenapa anggur yang di tempat teman-teman itu tidak berbuah lebat seperti disini mungkin salah satunya adalah perbedaan temperatur udara seperti itu karena disini memerlukan suhu yang yang ideal untuk tanaman anggur ini ya itu sekitar antara 25 bisa sampai 28 begitu antara 25 sampai 28 seperti itu jadi dia tidak boleh terus panas sepanjang hari panas tidak boleh seperti itu dan kalau suhu terlalu dingin pun saya rasa tidak bisa mungkin kalau seandainnya bisa pun tapi buahnya tidak maksimal tidak seperti ini jadi harus betul-betul suhu yang tepat untuk pertemuan anggur ini begitu teman-teman ya selain juga pemberian dari pemberian nutrisinya yang tepat seperti itu selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sampai disini dulu untuk video kali ini kalau kalian tertarik dengan video ini silakan di like di subscribe dan di share sebanyak-banyaknya agar saya bisa membuat video yang lebih bermanfaat lagi oke salam sehat dan salam sejahtera